Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat rawon daging yang kita plating untuk ajatan, semisal, nikahan, ataupun tahlilan Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya, let's cooking Oke, kita ke proses pembelenderan Oke ya, untuk cabai kecilnya kita potong kecil-kecil terlebih dahulu Dan juga jahe sama kunyitnya ya, oke Kita sisikan untuk daun serai dan daun jeruknya Untuk kelupuknya kita ambil isinya, oke ya Dengan cara kita pukul untuk cangkang atau kulit luarnya, setelah itu kita ambil di bagian dalamnya, nah seperti ini Jadi kita masukkan Tidak lupa juga jentennya Kita blender dengan sedikit air Boleh juga langsung kita blender dengan minyak ya Oke, kita blender dengan air saja Oke, cukup Oke, kita masukkan bungu belantirannya Kita masak sampai sedikit unsur airnya berkurang atau menghilang ya Kita masak dengan api sedang Oke ya, ini saya tumis kurang lebih 4 menit dengan api sedang Dan unsur airnya sudah banyak berkurang Saatnya untuk kita masukkan minyak Oke ya, kita kira-kira saja Kurang lebih 150 ml Oke Di luar luar kita masukkan daun serinya Dan daun jeruk Kita ambil ruas tengahnya Kita masak Kita masak sampai arum Kurang lebih 3-5 menit dengan api sedang Oke, cukup ya Ini sudah kurang lebih 4 menit 4 menit Kita tumis dengan api sedang Saatnya cukup arum Aromenya sudah keluar ya Kita matikan Dan sudah siap Kita masukkan ke dalam kuahnya Oke ya, agar proses perebusannya lebih cepat Untuk empuk dagingnya Kita tutup saja Kita rebus kurang lebih 1 jam setengah sampai 2 jam Oke ya, ini sudah kurang lebih 1 jam setengah ya Kita buka Oke, untuk sesekali Kita boleh tambahkan air ya Bila airnya menyusut atau berkurang Oke, kita Jojo ya Oh, ini sudah empuk ya Oke Sudah empuk Kita angkat Kita potong Dan kuahnya Kita berikan bumbu rawon Untuk bumbunya ya Ini bisa Untuk kurang lebih 4 liter Nah, ini yang saya pakai adalah Kurang lebih 2 liter setengah ya Jadi kita pakai separuh saja Untuk sisanya Bisa kita simpan Di dalam freezer Nanti next Akan kita pakai lagi bisa ya Nah, oke Oke, cukup ya Untuk tingkat kegelapannya seperti ini Bila kurang Bisa kita tambahkan lagi Nah, oke Seperti itu ya Oke, setelah itu kita berikan bumbu Agar matching dengan kuahnya Kita berikan beef powder Atau kaldu bubuk rasa sapi Kita beri garam Lada bubuk Dan gula Dan gula Dan kita masukkan bagiannya Nah, oke ya Ini saya potong Agak tebal Dan lebar ya Jadi Satu porsi kita berikan Satu potong sudah cukup ya Nah, oke Seperti ini Ini besar ya Oke, kita masukkan Kita biarkan mendidih kurang lebih 5 menit Agar Dagingnya bisa Mersap bumbu rawon Oke, ini sudah kurang lebih 5 menit Kita tes rasa Oke, seharusnya cukup Rawon ini sudah siap Kita platingkan dengan kondimen lainnya Untuk tes rasanya adalah Sedap ya Sedap Jadi nanti kita makan dengan nasi itu tidak ambar Nah Oke ya Kita plating untuk per porsinya Ini satu porsi ya Biasanya satu Satu porsi Biasanya satu Daging ya Ini saya kasih dua Biar penampilannya Bagus Oke, kita berikan kuah Kondimen lainnya Kita berikan kondimen lainnya Kita berikan tauke Pendek Bawang merah goreng Dan sambal terasi Oke ya Kurang lebih penampilannya seperti ini Ikuti video ini Sampai selesai Tunggu Bye Bawang merah Bawang merah Kondimen lainnya Apa yang Who All